Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, jadi hari ini gue lagi di home courtnya Amartah Hangtua dan gue sebagai host adalah Rocky Padilla dan di kiri gue ada dua pemain Amartah Hangtua nih, satu pemain senior Kelly Purwanto, rookie of the year Abraham Wenas dan hari ini kita punya acara seru banget nih, crossword challenge nih, jadi kita akan mengundang salah satu atlet dari cabang olahraga lain untuk bermain basket, jadi kita agar apa ya, atlet itu ngerasain juga nih, jadi atlet itu Bidang lain tuh gimana gitu nanya Atlet apa itu Bang, atlet apa? Rahasia, surprise aja Oh gitu? Nanti gue sebutin aja namanya, tapi yang pasti nanti kalian juga akan ngajarin atlet ini cara nembak atau cari dribble nih, dan ini kita lakukan semua untuk fundraising, jadi ini untuk kegiatan sosialnya Amartah Hangtua yang mendatang So, langsung kita panggil aja nih Boleh boleh boleh, penasaran gue, penasaran soalnya Ini salah satu pemain bulu tangkis muda Oh bulu tangkis ya Wah jago banget lah, kelas dunia nih Dapet medali emas ASEAN Games 2018 Ntar, ntar kayaknya gue tau Terus ranking 6 dunia saat ini, coba tebak tebak siapa tebak siapa Siapa tuh? Inisialnya Jake kalo gak salah ya JC Oh iya sih mas Siapa tuh? Jordan Clarkson Oh iya iya Jonathan Christie Oh iya iya oke 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 Jojo silahkan Halo Apa kabar Jojo? Hai Oke Jojo ini pertama kalikah di lapangan basket? Pertama kali Kerasanya gimana nih mas ke lapangan basket Beda lah pastikan netnya tuh yang satu di atas, biasanya kan kita di bawah gitu kan Ini mainnya pake bola gak pake rakit Jojo apakah pernah nonton nih IBL sebelumnya? Gue penasaran gue pernah nanya IBL pernah beberapa kali sih sempet nonton Cuman di TV waktu itu sempet Cuman pengen nonton langsung, cuman waktunya tuh suka miss Sama pertandingan gitu Moga-moga tahun depan bisa mulai akhir ya Mudah-mudahan Pasti nonton Ini hari ini kita ada crossport challenge nih Jojo Jadi sebelum itu gue mau ngomongin dulu nih Kita sebagai atlet nih pasti Latihan terus Kalo Jojo itu sehariannya seperti apa? Ya sama lah mungkin kan kita Pasti latihan terus kan Satu latihan kalo bulu tangkis Kita latihan dari Senin sampe Sabtu Jadi kalo minggu itu ada rest satu hari Sisanya ya latihan terus Disamping itu kita ada persiapan buat Pertandingan juga Nah pertandingan berikutnya Jojo apa nih? Pertandingan berikutnya next, minggu depan ada China Open sama Korea Open Oke, good luck nih Semoga sukses Ini kalo sebelum kita main basket nih gue cuma ngobrol dulu nih Kalo Kelly sendiri sama Abraham Wenas ini Apakah sama dengan Jojo? Senin sampe Sabtu juga latihan atau gimana? Iya sama lah sebagai seorang asli pasti Kita latihan tiap hari kan udah kayak Makanan sehari-hari lah Makanannya tuh latihan-latian terus pokoknya Minggunya offnya di hari minggu Oke kalo Wenas masih muda nih Wenas kalo melihat sosok Jonathan Christie nih gimana nih? Gue mau tau nih Salah satu bisa dibilang pahlawan Indonesia Karena udah membawa nama Indonesia di kanca dunia Apalagi bulu tangkis termasuk Cabang olahraga nomor satu di Indonesia gitu Jadi Senang banget bisa ketemu dia juga disini Oke kalo gitu Langsung kita mulai aja nih ya Crossport Challenge nya Jadi Jojo nanti akan dilatih dulu sedikit Siap boleh Cara dribble, cara nembak Nanti kalo Jojo nembak itu satu kali nembak itu Nanti kita akan menjumbangkan kalo masuk itu satu juta Oh oke Semoga Jojo bisa masukin 10 kali ya Amin mudah-mudahan Tapi ga tripoinnya jauh loh ini tripoin Ga biasa ga biasa Kita free throw aja nanti Pokoknya dilatih diarahkan sama 2 pemain hebat ini Oke siap Kalo gitu langsung aja kita jalan nih Kesana Nah kita kesana Oke 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 Jo sebelumnya pernah main basket ya? Main pernah Cuman kalo yang spesifiknya belum tau Oke coba sekarang gue liat lu cara dribble lu Cara dribble Masih agak kaku Aduh aduh coba coba Kakeli sini lu dong Ini Kakeli nih kalo masalah dribble paling jago Oke Jadi nanti kakeli bakal kasih tau gimana gue Boleh Oke Masuk Kak Ini Jo gue kasih tau ya Pertama nih Kita tangan dulu deh Kita fokus ke tangan Tangan kita kalo bisa dribble ga pake telapak tangan Kita pake jari Oh pake jari Oke Yang kedua kuda-kuda yang penting Tangan kuda harus bagus kan Setelo ga harus tegak Betul Sama jadi agak setelo dikit Jadi ga boleh pake telapak gini Cuman jari Iya Oh oke Jadi gini Oke Kiri Kanan Ya Oh Gitu lah basicnya Mending itu dulu Nanti banyak variasi nya ada gini Oh sip sip Oke Yang penting basicnya lu harus jago Udah ya udah jago ya Udah ga usah jago-jago kan nanti Iya jangan Kita diam Kita berada di soalnya pas Jangan Oke Jadi gitu aja Next apa Karena dribble udah jago Kita latihan shooting Shooting Oke Mungkin agak dekat kering aja Coba Kalau shooting kita ngudahin satu tangan Oke Jujur kira atau ga? Kanan kanan Jadi kalau shooting itu sama Telapak tangan ga boleh kena Oh Ga boleh kena telapak tangan Ada rongga gitu Oke Oke Rongga di dalamnya Terus Ini siku-siku Ini lurus Lurus badan Ini lurus Siku-siku Nanti lemparnya satu gerakan Kayak dikitir bolanya Ya Oh dikitir Oke Jadinya juga ikut Oh oke Tinggal kita aplikaskan diri Oke Oke Coba Satu tangan dulu Oke Oke Tapi lebih bagus kalo satu tangan full Oh langsung Nah Oh Kayaknya udah bagus banget ya Di bawah gitu Oke Siap 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 Tinggal kita atur powernya dengan kaki kita Dengan badan kita Kalo lebih jauh kita harus pukuin kuda-kuda Siap Sama si basicnya Oh sama yang ke tadi ya Jadi selamat akan butuh kuda-kuda Oh gitu Oke Siap Gue coba dulu ya Oke Yoi Boleh lah Udah bisa Udah bisa Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Wah Lembaknya masuk nih Kayaknya udah siap nih Siap Ini udah ada dilatih sama dua pemain jamu Udah dua dua Mantep Boleh lah Langsung aja gitu ya Kita cross Sport challenge kita adalah Jojo akan sepuluh kali free throw Free throw Oke Dari sini Nanti satu kali tembakan yang masuk itu Nanti satu juta yang akan disumbangkan oleh Amartahan Oke Siap Jadi kita doa dulu nih Semoga sepuluhnya masuk Amin Siap Penas asis nih Penas asis Penas asis Gua ribon Gua ribon Gua boleh kecil Oke Kita mulai sekarang ya Siap Tembakan pertama nih Tembakan pertama dari Jojo Siap Aduh 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 Satu Gak ada satu Oke Siap Astaga lewat lagi Ada masukan dulu Ada masukan dulu Apa yang kurang Lebih lurus langsung Oh lebih lurus Oh oke Siap Oke Astaga Powernya mau minum di tambah lagi Powernya oke Gak apa-apa Jo Kita itu Siap Disini Marathon Finisnya Oke siap Astaga Gak lah Bisa 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 Jo Aduh masih 0-4 nih Pasti bisa Ini 6 kali berturut-turut nih Ini 6 kali berturut-turut nih Ini 6 kali berturut-turut nih Oke Aduh Aduh kelebihan lagi Aranya udah bener Yes Akhirnya Ayo bisa 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 Ini keberapa nih Cucu Dua Dua Bisa ayo 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 Tiga juta Tiga Udah mulai biasa Kan gue bilang Mending akhirnya Awal gak apa-apa Mending akhirnya Berapa Masa 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 Satu lagi Satu lagi 49 ya Kalau mau masuk Biar kayak Jojo ya Satu lagi Satu lagi Satu lagi Jojo 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 Masa 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 5 kali masuk dari 10 percobaan Gila Jojo Masa Jadi kita barunya selesai nih Menjalankan cross sport challenge Dimana Jojo Berhasil memasukkan 5 kali free throw Dan akan akhirnya menyumbangkan 5 juta Kebiakan sosialnya hamartahangtua Yang kalian bisa tunggu aja nanti di instagramnya hangtua Yaitu hangtua.basketball So Jojo Pengalamannya main basket hari ini gimana nih? Seru banget pasti Pertama kali Apalagi diajarin sama 2 pemain basket handal juga Pastinya seneng banget Next lain kali boleh dong Main blue tankis nih Gantian 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 Boleh dong Mungkin edisi cross sport Boleh Boleh Masa pernah main badminton gak? Gua sih pernah 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 Ini waktu SD kali ya Gua waktu SD juga ikut sebuaran blue tankis sih Biasanya SD gitu Nah Selain ini Selain blue tankis Gua punya Jojo nih Ada kesibukan apa sih selain blue tankis? Selain blue tankis Gua punya business clothing Yaitu Satu Nusa Itu udah jalan kurang lebih Satu hampir 2 tahunan lah kurang lebih Oh ini kalau Satu Nusa ini Gua liat konsepnya kayak Indonesia banget Iya Karena kita emang mau Apa ya Membagikan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang Indonesia punya gitu Kalo temen-temen mau ngeliat juga bisa cek di Instagramnya di Ad Satu Nusa Oke Kalo gitu sekarang guys Ada hadiah nih Dari Kelly Purwanto Dan juga Abraham Wenas Dan juga Wow Thank you Wih Mantap Ada jersey basket Yang sengaja dibuat tanggal 15 nih Tanggal 15 Pas Minggu depan banget Hari ini masih 21 Hari ini masih 21 Nanti videonya naik 22 22 Ya udah 22 nih pas naik videonya Oh ya udah 2 tahun Waduh 2 tahun kali 10 tahun Siap Siap Oke siap Thank you Latihan juga bisa Thank you Minton pakai ini masih bisa Masih bisa Keren loh ini Buat jalan juga keren loh Bagus Nah sekarang Wenas juga ada hadiahnya Oh thank you Tadi kita Amarta Hang Tua buat duduk Siap Thank you Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Kelly Untuk Kelly dan Abraham Wenas Good luck untuk IBL nya tahun 2020 Terima kasih Thank you Guys Thank you banget hari ini So much fun Gila nih bisa ikutan sama Kelly Yang sama Wenas melatih Jojo per intro So sampai jumpa lagi di video Tuan-tuan berikutnya Bye 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 bye